Tips and Tools Kali ini saya akan berbagi tips atau resep bagaimana cara membuat self-rising flour sendiri Gampang banget loh ternyata Ini bisa banget dipraktekin di rumah Karena kita bisa menggunakan 200 gram tepung serba guna atau tepung berprotein rendah Dengan 1 sendok teh baking powder Ditambah 1 per 4 sendok teh garam Titik Udah itu aja Tapi disini tipsnya jangan lupa untuk ngaduk benar-benar sampai rata Dan harus diayak Kita ayak sampai 2 kali Jadi pastiin semuanya itu udah tercampur, udah korporate, udah rata Nah itu bisa menjadi self-rising flour yang bisa digunakan di rumah Kapan saja Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa